Apa kabar semuanya? Hari ini Papi Kelly akan berbagi bagaimana cara membuat bihun bihun goreng resep masakan rumahan rasa restoran coy oke, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat bihun goreng ini, kita membutuhkan daging, nah ini pertama kita akan marinasi dulu dagingnya ya, ya ini kecap asin rendah sodium sebanyak 2 sendok 1 sendok makan lalu kecap asin lalu saus tiram 1 sendok makan juga tadi kecap asinnya 1 sendok makan kemudian setengah sendok teh gula putih atau gula pasir oke lalu ini dia setengah sendok teh bubuk jahe merah lalu langsung kita aduk ya karena daging ayam ini membutuhkan sedikit lama untuk didiamkan agar bumbu marinasinya meresap makanya lebih awal kita kerjakan lebih awal kita marinasi nah ini dia daging ayam bagian dada oke bahan selanjutnya untuk membuat bihun goreng ini kita pakai 9 butir bakso sapi yang bulat ini dia lalu ini dia daging ayam tadi yang kita marinasi kemudian ada cabai besar yang kita buang bijinya kemudian ada paprika merah lalu ini ada bawang merah bawang merah dan bawang bombay dan toge sawi hijau kemudian bihun nah bihun ini dua keping ya kurang lebih dua keping itu berapa ya 80 gram nah ini dia ketinggalan tadi bawang putih satu siung oke kita siapkan dulu kita potong bagi dua dulu bakso sapi ini ini wajib sih untuk membuat bihun bihun goreng maupun mie mie goreng, mie kuah pakai bakso ini wajib hanya disini tidak pakai bakso ikan ya nah ini dia bakso sudah selesai selanjutnya kita iris kita potong seperti ini ya cabai yang sudah kita buang bijinya cabai besar merah oke selesai selanjutnya langsung bawang bombay bawang bombay ini pakainya seperempat aja ya seperempat siung jadi setengah dibagi dua ya lalu bawang merah kita siapkan juga kita iris lalu paprikanya juga kita iris kecil-kecil seperti ini gak selesai paprika bawang merah bawang putih selanjutnya ya nah ini kita geprek aja gak usah di iris tipis-tipis oke bumbu-bumbunya ini dia sudah selesai semua yang akan kita tumis kemudian kita siapkan sawi hijaunya sawi hijau kita potong kecil ini aja ya seperti ini oke sawi hijau selesai nah ini dia sawi hijau harusnya pakcoy sih tapi pakcoynya sedang habis kita panaskan dulu sampai mendidih airnya lalu kita akan rebus dulu minyak sebelum nanti kita marinasi minyak ya nah caranya gini aja sih yang simple-simple aja kita didihkan airnya lalu kita rebus minyak kita kecok maksudnya diaduk diaduk kalau teksturnya sudah lembut tapi gak terlalu lembut ya 80% lah 80% baru siap kita angkat disini kita tidak perlu siram pakai air dingin nanti langsung dimarinasi oke bihun sekarang sudah mateng langsung kita akan memarinasi bihun untuk bihun goreng ini kita butuh 1 sendok minyak wijen 1 sendok minyak goreng ya ini 1 sendok makan ya lalu 2 sendok makan kecap asin ini kecap asin yang biasa ya bukannya rendah sodium oke langsung kita aduk kita aduk masih mengepul kita aduk sampai seluruh bikun ini terkena seluruh bumbu kena kecap oke nah sudah selesai oke oke sekarang kita panaskan minyak goreng untuk mengorak arik telur ayamnya kita pakai telur ayamnya 2 butir saja oke ini dia butir telur ayam 2 butir kita orak arik ini dia setelah mateng setengah mateng bukan setengah mateng 80% matengnya kita sisihkan dulu untuk kita gunakan nanti di step selanjutnya kembali kita panaskan minyak goreng untuk menumis bumbu ini dia bumbu langsung masuk kita akan tumis sampai wangi harum dan seluruh permukaan bawang paprika cabai layu tapi tetap layu seger gitu ya kemudian masuk daging ayam terus kita aduk sampai permukaan daging ayam sedikit mengkerut kemudian nah ini dia kaldu ayam alami kita pakai ini ini step step by step kita masukkan ini pertama dikit dulu agar tidak kita gosong agar ayam ini lunak atau mateng kita aduk kita biarkan sampai mendidih tapi terus diaduk ya biar semuanya rata matengnya selanjutnya kita cek dulu rasanya oke masuk bakso nah ini juga langsung kita aduk terus kayaknya kita masuk kaldu ayam kaldu ayam aduk kita tunggu sampai matang kita rebus nah ini dia sudah menidih cek lagi mantep kemudian masuk sawi hijau sawi hijau sawi hijau masuk baksoy gak ada tapi ini cocok juga lah nah ini sudah sawinya sudah cukup selanjutnya kita masuk toge 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 nah ini dia togenya langsung masuk toge kita campurkan langsung juga kita aduk terus pokoknya ini tangan bakal pegel ngaduk ngaduk mulu eh wuh wanginya sudah memanggil nah seger ya nikmat ya sebenarnya gini aja sih sudah enak udah cukup lah terus kita aduk ya gini aja buat makan sudah mampol masuk tadi telur yang ngorak arik aduk sampai seluruh bahan di dalam kuali ini tercampur merata nah ini kita masuk kecap ikan ya kecap ikannya masuk selanjutnya lada putih ya lada putih lada putihnya setengah sendok teh kalau kecap ikannya satu sendok makan saja kemudian kita aduk terus sampai merata ya ini pokoknya harus diaduk nah ini dia oke sekarang masuk bihunnya kita masuk nah disini tidak boleh berhenti ya harus terus diaduk kalau enggak bisa gosong bisa gagal ini bihun goreng kita aduk nah ini sudah mateng sih ya sudah tercampur seluruhnya bihunnya juga udah benar-benar mateng kita siap-siap untuk kita sajikan ya ini kompor matiin kompor sudah boleh dimatiin ya tapi tetap diaduk meskipun kompornya sudah dimatikan nah ini sekarang kita pindahkan dulu ke wadah untuk disantap be resep masakan cara membuat bihun goreng enak resep masakan rumahan ala papikelli oke ya begitulah cara membuat bihun goreng resep masakan rumahan enak mantap selamat mencoba dan terima kasih diaduk diaduk diaduk